Setelah tertegun sejenak, Pan Yinghui segera mengejek, Huang Tong, Penatua Guan, bukankah kamu menganggap ini terlalu enteng? Alam rahasia berada dalam jangkauan inti Runik Arrai, dan bahkan dilindungi oleh Runik Arrai. Tidak mungkin membunuh siapapun di luar, namun kamu berpikir untuk membunuh seseorang di dalam. Huang Tong tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda keempat, Anda salah. Lebih mudah membunuh orang di alam rahasia karena keluarga Huang kami memiliki tipe ilusi Runik Arrai yang sangat kuat. Runik Arrai semacam ini dapat membingungkan orang-orang di dalam rahasia ranah, menyebabkan efek pertahanan dari Runik Arrai menghilang. Apa? Pan Yinghui tidak bisa menahan tangisnya saat mendengar kata-kata Huang Tong. Arrai rahasia ilusi sangat langka, dan jika itu benar-benar Arrai rahasia ilusi dengan kekuatan penghancur yang besar, itu mungkin benar-benar efektif. Arrai rahasia ilusi, biarku lihat. Pan Yinghao juga berseru. Tuan muda kedua, silakan lihat. Kata Huang Tong sambil mengeluarkan selembar kertas. Di atasnya ada Runik Arrai yang sangat rumit. Apakah ini Runik Arrai ilusi? Pan Yinghao bertanya saat dia menerimanya. Itu benar, Huang Tong mengangguk. Setelah menerimanya, perhatian Pan Yinghao segera terfokus pada susunan sihir rahasia. Pan Yinghui juga menjulurkan lehernya untuk melihat kertas rahasia itu. Namun, kekuatannya jauh lebih lemah daripada Pan Yinghao, jadi dia tidak bisa melihat apapun. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Pan Yinghao mengangkat kepalanya dan mengangguk dengan sungguh-sungguh, itu benar, ini memang Runik Arrai ilusi. Dan ia memiliki kekuatan destruktif tertentu. Benar-benar, mendengar ini, Pan Yinghui langsung berteriak kegirangan. Dengan ini, kemungkinan besar dia bisa menyingkirkan Li Yunhai di dunia rahasia. Dengan begitu, Li Yun bisa kembali ke posisi kelima. Tapi Runik Arrai ini sepertinya tidak bisa membingungkan Runik Arrai di Pulau Suncalem kita. Pan Yinghao mengalihkan pandangannya ke arah Huang Tong dan Penatuaguan. Tuan muda kedua, keluarga Huang kami tidak mengenal formasi rahasia Anda, jadi wajar jika formasi rahasia tipe ilusi ini tidak dapat sepenuhnya membingungkan formasi rahasia Anda. Tetapi Anda tidak perlu khawatir, saya sangat familiar dengan formasi runik ini dan dapat mengubah strukturnya. Selama saya bekerja sama dengan Anda yang akrab dengan formasi runik Anda, saya dapat mengubah formasi runik yang membingungkan formasi runik Anda. Kata Huang Tong. Hem, Pan Yinghao mendengus, lalu memandang Huang Tong dengan sangat waspada. Ini setara dengan memberitahu pihak lain beberapa rahasia formasinya. Bagaimana mungkin dia tidak waspada? Tuan muda kedua, Anda terlalu khawatir. Saya sangat lemah. Apa yang dapat saya lakukan bahkan jika saya memasuki alam rahasia dengan runik Arrai yang efektif? Huang Tong segera berkata. Setelah berpikir sejenak, Pan Yinghao menganggup dan berkata, Oke, saya akan mempelajarinya bersamamu. Dalam pandangan Pan Yinghao, Huang Tong memang tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap formasi besar, jadi tidak perlu khawatir. Tentu saja, alasan dia menerimanya adalah karena dia tidak ingin Linlong kehilangan penolong seperti Ye Tianyun. Dia telah melihat bahwa ayahnya sangat menghargai Ye Tianyun. Linlong pasti akan diurus, dan pada saat itu, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Linlong. Tapi jika Linlong kehilangan Ye Tianyun, itu akan berbeda. Linlong tidak hanya tidak akan dirawat oleh ayahnya, tetapi Pan Yinghu bahkan mungkin akan langsung menyerah pada Linlong. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan Linlong seperti semut. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk mengambil sedikit resiko yang pada dasarnya tidak ada. Adapun Pan Yinghui, dia tidak memikirkan kemungkinan terburuk sama sekali. Dalam pikirannya, formasi rahasia pulau yang Ning tidak mungkin dikalahkan. Oleh karena itu, dia tidak khawatir sama sekali. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah bagaimana membunuh Ye Tianyun dan membiarkan rakyatnya sendiri masuk lima besar. Segera, Pan Yinghao, Huang Tong, dan Penatua Guan segera mempelajari formasi rahasia tipe ilusi ini bersama-sama. Lagi pula, waktu tidak menunggu siapapun, dan tidak banyak waktu tersisa untuk mereka. Saat ini, langit sudah gelap. Mereka bertiga telah belajar berjam-jam, dan baru keesokan harinya mereka mendapatkan hasil yang memuaskan. Begitu mereka bertiga membuka pintu kamar, Pan Yinghui yang sedang mengantuk di luar kamar langsung bertanya dengan penuh perhatian. Kaka kedua, bagaimana kabarnya? Hal ini berkaitan dengan masa depannya, sehingga ia tidak tidur dan hanya menunggu di luar beberapa jam. Tidak buruk, Pan Yinghao tersenyum dan mengangguk. Itu hebat. Melihat saudara keduanya seperti ini, hati Pan Yinghui langsung lega. Oke, teleponlah Liao Yun, kata Pan Yinghao. Formasi rahasia tipe ilusi masih membutuhkan seseorang untuk mengeksekusinya, dan Liao Yun tidak diragukan lagi adalah orang yang paling cocok. Oke, Pan Yinghui langsung bergegas keluar. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan langsung pergi mencari Liao Yun sendiri. Setelah beberapa saat, Pan Yinghui menarik Liao Yun ke depan Pan Yinghao dan yang lainnya. Liao Yun belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Dia mengira penampilannya kemarin telah membuat marah Pan Yinghui dan yang lainnya. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Liao Yun, jangan khawatir. Tuan muda kedua dan saya memanggilmu ke sini untuk memikirkan cara agar kamu bisa merebut kembali tempat kelimamu. Ketika Pan Yinghui mengatakan ini, hati Liao Yun yang tegang akhirnya menjadi rileks. Namun, ketika dia mendengar bahwa Pan Yinghui ingin dia merebut kembali posisi kelima, dia hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, Tuan muda keempat, perbedaan kekuatan antara saya dan Li Yunhai terlalu besar. Akan sangat sulit bagi saya untuk melakukannya. Ambil kembali posisiku. Jangan khawatir, kami punya cara bagimu untuk mengambil kembali posisimu, selama kamu melakukannya. Kata Pan Yinghao. Metode apa? Mendengar ada metode, mata Liao Yun langsung berbinar. Itu untuk membunuh Li Yunhai. Kata Pan Yinghui. Bukankah tidak mungkin melakukan ini di dunia rahasia? Liao Yun sangat bingung. Saat ini, tangan semua orang berlumuran darah, jadi dia tidak terkejut jika Pan Yinghui ingin dia membunuh seseorang. Dia hanya ingin tahu bagaimana dia bisa melakukannya. Ini adalah jimat dengan formasi rahasia ilusi. Anda hanya perlu mengaktifkannya di alam rahasia untuk membunuh Li Yunhai. Waktu tidak menunggu siapapun, jadi Pan Yinghou tidak bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Saat dia berbicara, dia menyerahkan jimat kepada Liao Yun. Apakah begitu? Setelah menerima jimat itu, Liao Yun masih sangat bingung. Lagi pula, jika jimat bisa membunuh orang di alam rahasia, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati di alam rahasia? Baiklah, waktu tidak menunggu siapapun. Biasakan diri Anda dengan jimat ini sekarang juga, kata Pan Yinghou tegas. Jimat tidak bisa digunakan hanya karena keinginannya, apalagi seseorang sekuat Liao Yun. Selain itu, mereka harus menggunakannya di dunia rahasia. Baiklah, Liao Yun tidak berani mengatakan apapun saat ini. Pan Yinghou kemudian secara pribadi mengajari Liao Yun cara menggunakan jimat itu. Segera, tiba waktunya untuk menuju ke aula. Saat itu, Liao Yun sudah menguasai cara menggunakan jimat, yang tentu saja membuat Pan Yinghou, Pan Yinghui, dan yang lainnya merasa lega. 672 Ketika dia tiba di aula dan melihat ayahnya belum datang, Pan Yinghui tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sambil melihat ke arah Pan Yinghou di depannya. Anggap saja itu sebagai hukuman untuk kakak ketiga karena tidak mendengarkanku. Bibir Pan Yinghui membentuk senyuman aneh. Dia segera berkata kepada Pan Yinghou, Saudara ketiga, muridmu mendapat tempat kelima di tingkat pertama, sedangkan muridku tujuh atau delapan pertanyaan di belakangmu. Namun, menurutku kekuatan mereka tidak terpaut jauh. Kali ini, muridmu seharusnya bisa mengejar muridmu turun dari posisi kelima. Saudara keempat, hasil level pertama bisa dikatakan langsung mencerminkan kemampuan seseorang. Karena muridku, Li Yunhai, mampu meraih peringkat kelima, dan dia unggul tujuh atau delapan pertanyaan dari muridmu, Liao Yun. Kesenjangan yang sangat besar, bagaimana Liao Yun bisa merebut kembali posisi kelima? Jawab Pan Yinghui. Dia tidak mengerti mengapa Pan Yinghui masih menganggap hal itu mungkin. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan uji coba semacam ini sepuluh kali. Setiap saat, hasil level pertama pada dasarnya dapat dianggap sebagai hasil akhir. Kalaupun ada perubahan, itu karena perbedaan kekuatannya tidak besar. Misalnya, Liao Yun berada tujuh atau delapan pertanyaan di belakang Li Yunhai. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi Liao Yun untuk menyusulnya. Pan Yinghui sedang menunggu Pan Yinghui mengatakan ini. Ia langsung terkekeh dan berkata, karena kakak ketiga sangat percaya diri, apakah kamu berani bertaruh denganku? Taruhan apa? Pan Yinghui bertanya. Mari kita bertaruh apakah Liao Yun bisa melampaui Li Yunhai dan mendapatkan kembali posisi kelima. Siapapun yang kalah akan meninggalkan Pulau Yangning selama tiga tahun. Bagaimana menurut Anda? Kata Pan Yinghui. Tinggalkan Pulau Yangning selama tiga tahun. Wajah Pan Yinghui segera menunjukkan ekspresi terkejut. Meninggalkan Pulau Yangning selama tiga tahun bukanlah lelucon. Itu setara dengan tidak bisa menikmati manfaat Pulau Yangning selama tiga tahun. Jika itu adalah seseorang dengan bakat hebat, mungkin lain ceritanya. Namun, jika dia meninggalkan Pulau Yangning selama tiga tahun, kekuatannya pasti akan jauh berbeda dari kekuatan Pan Yinghui. Dalam situasi di mana Li Yunhai jauh lebih kuat dari Liao Yun, kakak keempat sebenarnya berani membuat taruhan seperti itu. Mungkinkah Liao Yun tidak mencoba yang terbaik di level pertama dan bersiap untuk melampaui Li Yunhai di level kedua? Pikiran seperti itu terlintas di benak Pan Yinghui. Dia tidak berpikir bahwa Pan Yinghui dapat memainkan trik apapun, karena alam misterius itu adil, dan tidak ada trik yang berhasil. Orang lain di pihak Pan Yinghui juga sama terkejutnya. Saat ini, tidak ada yang berani mendorong Pan Yinghui untuk menerima taruhan tersebut karena hasil taruhan tersebut bukanlah lelucon. Jika Pan Yinghui pada akhirnya kalah, maka orang yang menyemangati Pan Yinghui adalah orang berdosa. Apa? Meskipun Li Yunhai jauh lebih kuat dari Liao Yun, kamu tetap tidak berani menerima taruhan seperti itu. Melihat keraguan-raguan Pan Yinghui, Pan Yinghui merasa senang. Kakak ketiga, kamu terlalu penakut. Kamu tidak cocok menjadi anggota panklan kami. Jangan khawatir, kakak keempat. Biarkan aku memikirkannya, kata Pan Yinghui dengan wajah muram. Sejujurnya, kondisi Pan Yinghui juga menarik minat Pan Yinghui. Jika Pan Yinghui kalah, Pan Yinghui tidak akan mampu bersaing dengannya untuk mendapatkan sumber daya pulau Yang Ning di masa depan. Pada saat itu, kekuatan Pan Yinghui pasti akan meningkat lebih cepat dari sekarang. Baiklah, kakak keempat, aku akan memberimu waktu. Pan Yinghui menyilangkan tangannya dan berkata dengan santai, tetapi yang terbaik adalah melakukannya sebelum ayah tiba. Jika tidak, taruhannya mungkin tidak dapat dilanjutkan. Jangan khawatir. Setelah menjawab, Pan Yinghui mengalihkan pandangannya ke orang-orang di sekitarnya dan menanyakan pendapat mereka. Namun, saat ini, tidak ada yang berani memandangnya. Bahkan dosen kepala yang ditunjuknya pun memandang ke langit, seolah-olah dia tidak mendengar Pan Yinghui sama sekali. Pan Yinghui merasa tidak senang dan langsung berkata kepada lelaki tua itu, apakah menurut Anda taruhan ini dapat diterima? Lelaki tua itu hanya bisa berkata tanpa daya, Tuan Muda Ketiga, menurut hasil kemarin, kekuatan adik kecil Li Yunhei pasti jauh lebih kuat daripada kekuatan Liaoyun, namun Tuan Muda Kempat masih berani mengajukan taruhan seperti itu. Ini berarti dia masih memiliki sesuatu menyingsingkan lengan bajunya. Mungkin Liaoyun tidak mencoba yang terbaik kemarin, atau mungkin ada hal lain. Jika dia tidak menerimanya karena dia takut, maka dia akan kehilangan kesempatan seperti itu dan diejek oleh Pan Yinghui dan Pan Yinghou. Pan Yinghui tidak ingin hal itu terjadi. Oleh karena itu, ia terus bertanya kepada yang lain, namun mereka tidak memberikan pendapat atau mengatakan hal yang sama seperti dosen kepala. Apakah dia benar-benar harus menyerah? Perkataan orang-orang ini juga mengguncang kepercayaan diri Pan Yinghui. Hahaha, kakak ketiga, bukankah kamu terlalu malu? Saat ini, suara mengejek Pan Yinghou datang dari samping. Mendengar perkataan Pan Yinghou, orang-orang Pan Yinghou dan Pan Yinghui pun mengikutinya. Sungguh menyedihkan. Melihat situasi ini, ekspresi orang-orang Pan Yinghou berubah menjadi jelek. Mereka tidak sabar menunggu Pan Yinghou menerima taruhan seperti itu, tetapi ketika mereka memikirkan konsekuensi kekalahan, mereka hanya bisa menekan keluhan ini di dalam hati mereka. Bagaimana mereka berani mengajukan keberatan terhadap Pan Yinghou? Baiklah, aku, Pan Yinghou, tidak menerima. Saat Pan Yinghou hendak mengatakan ini, sebuah suara mengotongnya. Tuan muda kedua, jangan khawatir, terima saja. Semua orang melihat ke arah suara itu dan melihat bahwa itu adalah Linlong, yang baru saja membawa Li Yunhai masuk. Mendengar perkataan Linlong, orang-orang Pan Yinghou segera mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Pan Yinghou, yang awalnya memiliki ekspresi jelek, bahkan mengubah kata-katanya. Kakak kedua, kakak keempat, saya, Pan Yinghou, menerima taruhan seperti itu. Bagus, itu bagus. Pan Yinghou segera berseri-seri dengan gembira. Dia segera berkata dengan lantang, semuanya, dengarkan, siapapun yang kalah akan segera meninggalkan Pulau Yangning dan tidak akan diizinkan kembali selama tiga tahun. Taruhan diputuskan begitu saja. Kata-kata seorang pria mempunyai bobot yang sangat besar. Setelah taruhan seperti itu dibuat, tentu saja taruhan itu tidak dapat diubah. Jika Pan Ki mengubahnya, hal itu pasti akan mengundang cemohan dari seluruh Pulau Selatan, dan bahkan seluruh benua Langit Caotik. Alasan Pan Yinghou meminta Pan Yinghou mengambil keputusan sebelum Pan Ki tiba adalah karena dia takut Pan Ki akan menghalanginya. Sekarang setelah diputuskan, dia tentu saja tidak takut. Bagaimanapun, tidak masalah apakah mereka berdua hidup atau mati. Pan Ki tidak akan mengabaikan reputasinya dan menghalanginya. Benar saja, setelah Pan Ki tiba dan mendengar tentang taruhan seperti itu, ekspresinya hanya menjadi suram, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghalangi mereka. Setelah beberapa saat, dunia rahasia terbuka kembali. Namun, kali ini, tidak semua orang memasuki dunia rahasia. Hanya empat puluh orang yang memasuki dunia rahasia. Empat puluh orang ini tentu saja merupakan empat puluh orang dengan hasil terbaik kemarin. Apakah Liao Yun menahan diri kemarin? Apakah dia mampu melampaui Li Yunhai hari ini? Saat ini, setiap orang memiliki pertanyaan seperti itu di dalam hati mereka. 673 Tingkat kedua dari panggung tersembunyi adalah aula yang luas. Ada empat puluh meja batu ditempatkan di dalam aula. Pedang besi dan perisai ditempatkan di masing-masing meja batu. Jika seseorang melihat meja dengan cermat, mereka juga dapat melihat lingkaran sihir rune yang agak rumit terukir di atas meja. Sebelum orang-orang di aula dapat memahami apa yang sedang terjadi, sebuah suara halus terdengar. Alam rahasia tingkat kedua adalah menggambar lingkaran sihir rune di atas meja. meja pada perisai dan pedang. Lingkaran sihir rune ini berbeda dari lingkaran sihir rune manapun di dunia luar. Lingkaran ini mengintegrasikan pengetahuan dasar rune dan dapat melakukan yang terbaik menilai penguasaan rune seseorang. Ia memiliki fungsi bertahan dan menyerang. Menggambarnya pada perisai memiliki fungsi bertahan, dan menggambarnya pada pedang memiliki fungsi menyerang. Batas waktunya adalah 4 jam. Mereka yang gagal menggambar lingkaran sihir rune pada perisai dan pedang akan otomatis tersingkir. Jika ada dua orang atau lebih yang telah menggambar lingkaran sihir raksasa pada perisai dan pedangnya, maka peringkatnya akan ditentukan dengan membandingkan perisai dan pedang siapa yang lebih kuat. Oke, kompetisi dimulai. Setelah mendengar suara seperti itu, tidak ada yang berani gegabuh. Mereka segera membenamkan diri dalam mempelajari rune Magic Circle. Berbeda dengan sebelumnya, orang-orang di luar alam rahasia tidak dapat melihat lingkaran sihir rune di atas meja batu. Ini tentu saja adalah lingkaran sihir rune, karena takut lingkaran sihir rune seperti itu akan bocor. Lagipula, lingkaran sihir rune seperti itu jarang atau tidak ada di dunia luar. Lin Long sama sekali tidak peduli dengan perilaku seperti ini. Sejujurnya, lingkaran sihir rune ini hanyalah permainan anak-anak baginya. Belum lagi rune Magic Circle ini hanya cocok untuk pengetahuan dasar. Dalam kehidupan sebelumnya, dia bahkan pernah melihat lingkaran sihir rune serupa yang khusus untuk prajurit setingkat Kaisar Wu. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di wilayah rahasia mulai menggambar lingkaran sihir raksasa di perisai dan pedang mereka satu per satu. Huang Tong adalah orang pertama yang berhasil, diikuti oleh orang kedua, ketiga, dan keempat dari kemarin. Urutannya sama dengan hasil kemarin. Namun berbeda jika berada di posisi kelima, karena Liao Yun finish sebelum Ye Tianyun, dan dia tidak hanya sedikit lebih cepat, tetapi 10 menit lebih cepat. Mungkinkah Liao Yun benar-benar menahan diri kemarin, dan kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat dari Liyun Hai? Pikiran yang sama terlintas di benak setiap orang ketika mereka melihat situasi ini. Bahkan Pan Ki berpikir demikian dalam hatinya. Situasi ini tentu saja membuat orang-orang di pihak Pan Ying Wu khawatir, terutama Pan Ying Wu, yang wajahnya berubah jelek. Jika bukan karena penampilan Liyun Hai sebelumnya, beberapa orang akan mulai memarahi Liyun Hai. Lagi pula, meninggalkan Pulau Yang Ning selama tiga tahun bukanlah lelucon. Pada saat itu, Pan Ying Wu tidak hanya akan menderita, tetapi mereka yang mengikuti Pan Ying Wu juga akan diusir dari Pulau Yang Ning. Mereka datang ke Pulau Yang Ning karena bagus untuk berlatih rune. Siapa yang rela pergi seperti ini? Dari peringkat kelima dan keenam hingga peringkat kelima belas, urutan penyisihan pada dasarnya sama. Kadang-kadang, akan terjadi perubahan urutan orang-orang dengan kekuatan serupa. Setelah tempat kelima belas, orang-orang mulai tersingkir. Setelah empat jam, hampir separuh orang telah tersingkir. Dari empat puluh orang, hanya dua puluh dua orang yang mampu menggambar lingkaran sihir raksasa di pedang dan perisai mereka. Yah, ada dua puluh dua orang yang akhirnya menggambar rune Magic Array. Sekarang, kita akan mulai menguji kekuatan perisai dan pedang yang kamu buat. Tolong letakkan perisai dan pedang murata di atas meja batu, lalu ambil lima mundur. Kemudian, suara halus dari rune Magic Array terdengar lagi. Dua puluh dua dari mereka dengan patuh mundur lima langkah. Meskipun ada dua puluh dua orang, fokus semua orang pada dasarnya tertuju pada perisai dan pedang Ye Tianyun dan Liaoyun. Bagaimanapun, kekuatan Huang Tong dan yang lainnya di depan pada dasarnya sama dengan peringkat mereka. Adapun orang-orang berbeda di belakang mereka, karena perbedaan kekuatan dan fakta bahwa tidak ada taruhan, mereka mengabaikannya. Apakah Liaoyun atau Li Yunhai yang lebih kuat? Setiap orang mempunyai pertanyaan seperti itu di benak mereka. Jika Liaoyun tidak menggambar rune Magic Array sebelum Ye Tianyun, tidak ada yang akan mengira bahwa Liaoyun lebih kuat dari Ye Tianyun. Namun kini, banyak orang yang merasa Liaoyun lebih kuat dari Ye Tianyun. Lin Li, bisakah saudara Li Yunhai menang kali ini? Liu Gang, yang berada di sebelah Linlong, mau tidak mau bertanya? Mendengar pertanyaan Liu Gang, semua orang di sekitarnya menajamkan telinga, termasuk Pan Ying Wu. Jangan khawatir, ujian akan segera dimulai, dan kamu akan segera mengetahui jawabannya. Linlong tidak menjawab secara langsung, tapi berkata begitu. Liu Gang dan yang lainnya hanya bisa mengalihkan pandangan mereka kembali ke dunia rahasia. Perisai dan pedangku pasti akan lebih kuat dari milik Li Yunhai. Di alam rahasia, Liaoyun mengepalkan tinjunya dan berkata. Sejujurnya, dia terkejut karena dia bisa menggambar rune Magic Array sebelum Ye Tianyun. Sementara dia terkejut, dia langsung berpikir bahwa ada harapan baginya untuk melampaui Ye Tianyun dengan kekuatannya sendiri. Sementara Liaoyun memikirkan hal ini, beberapa lampu putih menebas ke arah 22 meja batu. Setelah ledakan suara berderak, sebelas perisai dan sebelas pedang semuanya menunjukkan tingkat kerusakan yang berbeda-beda, dan beberapa bahkan langsung hancur menjadi bubuk. Pada saat yang sama, suara halus dari rune Magic Array terdengar di aula lagi. Berdasarkan hasil tes pertama, peringkat setelah tempat ke-11 ditentukan. Tempat ke-12 adalah Mo Hai, dan tempat ke-13 adalah Liu Li Wen. Pemeringkatannya pada dasarnya mirip dengan hasil kemarin, yang berarti sebelas perisai dan sebelas pedang yang tersisa pada dasarnya adalah sebelas orang teratas kemarin. Setelah pengumuman peringkat, suara halus itu berkata lagi, selanjutnya, tes kedua akan dimulai. Ketika suara itu jatuh, beberapa lampu putih muncul di atas aula, dan lampu putih itu sekali lagi menyambar sebelas meja batu seperti kilat. Setelah ledakan suara berderak, mata semua orang menatap meja batu Ye Tianyun dan Liu Yun. Pada pandangan pertama, mereka semua tercengang karena kedua pedang dan perisainya sepertinya tidak rusak. Apakah cahaya putih itu perlu menyerang lagi untuk menentukan pemenangnya? Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Benar saja, situasi selanjutnya membuktikan bahwa hal tersebut benar adanya, karena baru ditentukan peringkat ke-7 hingga ke-11, dan 6 besar masih belum ditentukan. Kemudian, 6 berkas cahaya putih melesat ke arah 6 meja batu. Setelah cahaya putih menyala, semua orang terkejut karena pedang dan perisai Ye Tianyun dan Liu Yun sepertinya masih belum rusak. Mungkinkah mereka harus melakukannya lagi? Saat pemikiran ini muncul di benak semua orang, retakan segera muncul pada perisai di salah satu meja batu. Segera setelah itu, hal yang sama terjadi pada pedang di sampingnya. Hanya dalam beberapa saat, perisai dan pedang segera hancur berkeping-keping. 674 Pada saat inilah wajah orang-orang di pihak Pan Ying Hui segera berubah menjadi jelek. Alasannya karena pedang dan perisai yang rusak itu milik Liu Yun, yang berarti Liu Yun telah kalah. Besar. Orang-orang di sisi Pan Ying Wu semuanya bersorak gembira. Wajah Pan Ying Wu pun menampakkan senyuman puas, karena Li Yun Hai sudah mengamankan posisi ke-5. Ia tidak perlu lagi khawatir tidak memenuhi syarat untuk memasuki ruang budidaya, apalagi meninggalkan Pulau Yang Ning. Namun setelah menghela nafas, senyuman di wajah Pan Ying Wu membeku, karena ia menemukan bahwa saudara keempatnya, Pan Ying Hui, tidak terlihat sedih sama sekali, yang sama sekali berbeda dari kebanyakan orang di sekitarnya. Mungkinkah dia benar-benar punya trik tersembunyi? Memikirkan taruhan yang diusulkan Pan Ying Hui sebelumnya, Pan Ying Wu mau tidak mau memiliki pemikiran seperti itu. Di alam rahasia, mata Liu Yun tertuju pada Ye Tianyun. Dia tidak menyangka bahwa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia benar-benar tidak bisa mengalahkan pihak lain. Namun, bagaimana jika saya tidak bisa mengalahkannya? Tidak lama kemudian, saya akan tetap berada di posisi kelima. Memikirkan hal ini, senyuman aneh muncul di wajah Liu Yun. Setelah lulus ujian, peringkatnya telah ditentukan. Hasil kali ini adalah tempat kelima, Liu Yun. Suara halus dari roh formasi Rune Agung tidak dapat dilanjutkan, karena pada saat ini, seseorang berdiri dan berteriak. Tuan roh formasi, ada yang ingin saya katakan. Yang berbicara adalah Liu Yun. Ekspresinya serius, dan dia tampak berbicara dengan benar. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar berani menyelar roh formasi Lord ketika sedang berbicara. Apakah dia ingin mati? Melihat bahwa Liu Yun benar-benar berani mengganggu roh formasi, semua orang di dalam dan di luar dunia rahasia membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Apa yang ingin kamu katakan? Suara halus roh formasi bergema di dunia rahasia. Menurutku ujianmu salah. Bagaimana pedang dan perisaiku bisa kalah dari Li Yun Hai itu? Liu Yun berteriak keras. Adalah satu hal bagi orang ini untuk mengganggu roh formasi Lord, tapi dia benar-benar berani mempertanyakan roh formasi Lord. Bahkan jika dia memiliki sembilan nyawa, itu tidak ada gunanya. Mendengar kata-kata Liu Yun, pipi semua orang bergerak-gerak. Keberanian Liu Yun benar-benar melampaui imajinasi mereka. Bukan hanya orang biasa, bahkan para tetua pulau yang ning pun memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Jika mereka berada di alam rahasia, tindakan pertama mereka pasti adalah meminta maaf kepada roh susunan, dan kemudian memukul Liu Yun untuk menunjukkan bahwa mereka tidak berniat menyinggung roh susunan. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Liu Yun akan dihukum oleh roh Arrai, roh Arrai justru berkata, kamu sangat berani, ini diluar dugaan saya, tetapi hasil tes saya tidak dapat diubah. Namun, melihat Anda sangat berani, saya akan memberi Anda kesempatan. Anda dapat menggunakan perisai dan pedang untuk menantang lawan. Jika Anda menang, Anda dapat merebut kembali tempat kelima Anda. Tapi jika kamu kalah, aku akan mengambil nyawamu dan membiarkanmu terjatuh di dunia ini. Apa kamu setuju? Pada akhirnya, suara roh formasi tiba-tiba menjadi serius. Seperti yang diharapkan, Liu Yun sangat gembira saat mendengar suara roh formasi. Sejujurnya, meskipun dia baru saja mempertanyakan roh formasi, jantungnya berdebar seperti drum. Ini karena jika dia mempertanyakan roh formasi seperti ini, roh formasi bahkan mungkin akan mengubah tulangnya menjadi abu karena marah. Untungnya, hasilnya sama dengan yang dikatakan Pan Ying Hao. Roh formasi tidak melakukan apapun padanya, dan bahkan memberinya kesempatan. Liu Yun Hai, aku benar-benar tidak tahu betapa kuatnya kamu, tapi kali ini kamu kalah, dan kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menantangku lagi. Liu Yun berpikir sendiri sambil menatap Ye Tianyun. Tentu saja, jika dia masih menggunakan perisai dan pedangnya sendiri, dia tidak akan percaya diri sama sekali. Namun, sekarang berbeda, dia memiliki lingkaran rahasia ilusi yang diberikan Pan Ying Hao padanya. Nantinya, dia akan menggunakan lingkaran rahasia ini tidak hanya untuk mengalahkan lawannya, tapi juga membunuhnya. Tuan roh formasi, saya setuju. Jawab Liu Yun lantang. Apakah ada yang salah dengan kepala Liu Yun ini? Dalam ujian Lord Formasi Roh, perisai dan pedangnya sama-sama kalah dengan lawannya, bagaimana mungkin dia bisa menang? Atau Tuan Muda keempat memberinya perintah kematian. Jika dia tidak bisa menang, maka jangan kembali, jadi dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Orang-orang di luar dunia rahasia berbisik. Mereka semua mengira Liu Yun tidak bisa menang melawan Ye Tianyun, dan pada akhirnya akan mati di alam rahasia. Hanya Pan Ying Wu yang sedikit mengernyit. Dia punya perasaan bahwa Liu Yun masih memiliki beberapa trik, jika tidak, Pan Ying Hui tidak akan bertindak semudah itu. Jika itu berada di alam rahasia, dia pasti akan menghentikannya, tapi sekarang dia berada di luar alam rahasia, dia hanya bisa melihat segala sesuatunya berkembang. Liu Yun dan Ye Tianyun tidak langsung bertanding karena perisai dan pedang Liu Yun rusak dan dia harus membuatnya lagi. Segera, pedang dan perisai muncul di atas meja di depan Liu Yun, dan Liu Yun segera mulai menggambar susunan rune pada pedang dan perisai. Kali ini, Liu Yun membutuhkan waktu lebih lama dari sebelumnya. Semua orang mengira gambar sebelumnya telah menghabiskan energinya. Hanya dia, Pan Ying Hao, Pan Ying Hui, dan yang lainnya yang tahu bahwa alasan mengapa dia memakan waktu lama adalah karena selain menggambar susunan rune di atas meja, dia juga menggambar susunan rune tipe ilusi. Tentu saja hal ini akan memakan waktu lebih lama. Saat menggambar susunan rune tipe ilusi, jantung Liu Yun berdebar kencang. Dia takut roh susunan akan mengetahui bahwa dia telah menggambar susunan rune yang berbeda. Jika itu terjadi, itu akan merepotkan, dan dia pasti akan dibunuh oleh roh Arrai. Untungnya, roh susunan tidak merespon sampai dia selesai menggambar susunan rune. Tampaknya susunan rahasia ilusi itu benar-benar dapat membingungkan Sir Arrai Spirit. Situasi seperti itu tentu saja membuat hati Liu Yun merasa tenang. Setelah Liu Yun selesai menggambar dan beristirahat sejenak, Arrai Spirit mengumumkan dimulainya kompetisi. Sejujurnya, banyak orang di dunia rahasia tergoda ketika mereka melihat bagaimana Liu Yun mampu menantang seseorang yang lebih kuat darinya dengan cara seperti itu. Namun, mereka dengan cepat menghapus pemikiran seperti itu dari pikiran mereka karena mereka akan dibunuh oleh roh formasi jika mereka tidak dapat mengalahkan lawannya. Mereka tidak menyangka bahwa mereka akan berumur panjang. Jadi setelah Arrai Spirit mengumumkan dimulainya kompetisi, Liu Yun tidak mengatakan omong kosong apapun, tetapi langsung melambaikan pedang rune di tangannya dan menebas ke arah Ye Tianyun. Segera, energi pedang yang kuat segera menebas ke arah Ye Tianyun. Wajah Ye Tianyun setenang air, dan dia mengangkat pedang rune di tangannya untuk menghadapi serangan itu. Di pedang rune miliknya, juga ada energi pedang. Saat pedang ki menyerang, terdengar suara, Peng! Salah satu sosok terdorong ke belakang sementara sosok lainnya masih berdiri di tempat yang sama tanpa bergerak. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, karena bukan Liu Yun yang dipukul mundur, melainkan Ye Tianyun. 675 Liu Yun secara alami yakin bahwa dia akan mampu unggul dalam satu serangan. Dia segera menebas Ye Tianyun tanpa henti. Ye Tianyun hanya bisa mengangkat pedang rune di tangannya untuk memblokir lagi. Bang! Setelah energi pedang menyerang, Ye Tianyun terpaksa mundur lagi. Hahaha, Li Yunhai, kamu bukan tandinganku. Setelah dua serangan, lawannya sepertinya tidak bisa membalas sama sekali, jadi bagaimana bisa Liu Yun merasakan beban di hatinya? Tentu saja, dia tidak berani menyebutkan bahwa itu adalah kesalahan roh formasi. Bagaimanapun, dia sekarang berpura-pura dan memiliki hati nurani yang bersalah. Sambil tersenyum, Liu Yun menebas lagi. Setelah serangan pedang ini, Ye Tianyun langsung mundur lebih dari sepuluh langkah. Kali ini, dia tidak hanya mundur jauh, tapi dia juga hampir jatuh ke tanah. Oh tidak, melihat situasi ini, semua orang di Pan Ying Wu merasa tegang. Jika Ye Tianyun jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan satu atau dua kali, dapat dikatakan bahwa Ye Tianyun sengaja kalah atau kurang persiapan, tetapi itu sama untuk beberapa kali berturut-turut, dan dia bahkan hampir jatuh pada akhirnya, yang mana bisa hanya berarti Ye Tianyun tidak sebaik Liu Yun, dan pedangnya tidak sebaik Liu Yun. Ha ha ha, bukankah kalian semua sangat sombong tadi? Kenapa sekarang kalian semua bisu? Melihat ekspresi khawatir di wajah orang-orang Pan Ying Wu, orang-orang Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui dengan bangga berteriak. Orang-orang di pihak Pan Ying Wu hanya bisa mengepalkan tangan dan berharap Ye Tianyun dapat melawan. Tapi bisakah Ye Tianyun melawan? Keinginan ini terlalu kecil. Saudara Lin, apa yang terjadi? Hasil tes dengan jelas menyatakan bahwa pedang dan perisai adik laki-laki Li Yun Hai lebih kuat. Liu Gang, yang berdiri di belakang Lin Long, mau tidak mau bertanya. Benar, Saudara Li Yun Hai jelas lebih kuat. Selain itu, tidak mungkin Lord Arai Spirit salah. Saat kata-kata Liu Gang memudar, seseorang di sampingnya juga menggema. Perhatian semua orang terfokus pada Lin Long, menunggunya memberikan jawaban. Pan Ying Wu juga sama. Saya tidak tahu tentang itu. Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata dengan lemah. Sejujurnya, dia bisa melihat alasannya, tapi tentu saja dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Apakah begitu? Mendengar kata-kata Lin Long, orang-orang di sampingnya menjadi kecewa. Meskipun mereka kecewa, banyak orang tidak mengerti mengapa Lin Long tidak terlihat gugup sama sekali. Karena perkataan Lin Long, Liu Gang yakin Ye Tianyun tidak akan kalah. Namun kepercayaan dirinya tidak bertahan lama, karena setelah beberapa serangan lagi dari Liao Yun, pedang Ye Tianyun langsung patah. Bahkan pedangnya pun patah. Apakah masih ada peluang untuk menang? Haha, kakak ketiga, kakak keempat, aku juga ingin mengalah, tapi kompetisi ini menyangkut masa depan Liao Yun, jadi aku hanya bisa mempersulitmu dan membuatmu meninggalkan pulau Sun Chalem selama tiga tahun, kata Pan Ying Hui bangga. Kata-kata ini membuat rakyat Pan Ying Wu merasa sangat sedih, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyaksikan Liao Yun sekali lagi mengayunkan pedang di tangannya ke arah Ye Tianyun. Li Yun Hai hanya memegang perisai di tangannya. Tidak ada yang tahu berapa lama dia bisa bertahan. Itulah yang dipikirkan semua orang. Menurut mereka, pedang rune di tangan Liao Yun sangat kuat, dan dengan kedua senjata tersebut, Li Yun Hai, yang hanya memiliki perisai, bukanlah tandingannya. Sementara semua orang memikirkan ini, Liao Yun melompat tinggi, dan energi pedang dari pedang rune di tangannya sekali lagi menebas ke arah Ye Tianyun. Semua orang berpikir bahwa kali ini, Ye Tianyun setidaknya akan didorong mundur seperti sebelumnya, tetapi yang tidak mereka duga adalah orang yang didorong mundur bukanlah Ye Tianyun, tetapi Liao Yun. Apa yang sedang terjadi? Situasi seperti ini membuat semua orang tercengang. Bagaimanapun, pedang dan perisai dibuat oleh rune magic array yang sama. Tidak peduli seberapa kuat perisainya, mustahil untuk memaksa orang yang memegang pedang itu kembali. Pan Ying Hao, Pan Ying Hui, dan orang lain yang mengetahui detailnya bahkan lebih terkejut lagi, karena pedang Liao Yun diberkati dengan arai sihir ilusi rune yang kuat. Dalam keadaan normal, perisai lawan tidak akan mampu menahan serangan pedang rune Liao Yun. Mungkinkah perisai di tangan Li Yun Hai juga berisi arai sihir ilusi rune? Pikiran seperti itu bahkan muncul di benak mereka. Namun, mereka segera menghilangkan pemikiran seperti itu, karena tidak mudah untuk memiliki ilusion rune magic array. Ambil contoh keluarga Huang, arai ajaib ilusi rune ini adalah sesuatu yang telah diwariskan dalam keluarga mereka selama ratusan tahun. Bahkan Pulau Yang Ning yang kuat tidak memiliki rune magic array. Bahkan jika mereka tidak memilikinya, bagaimana orang biasa seperti Lin Li dan Li Yun Hai bisa memilikinya? Karena Li Yun Hai tidak mungkin memiliki arai ajaib ilusi rune, mereka hanya bisa menebak bahwa roh arai menemukan ada sesuatu yang tidak beres dan melakukan intervensi secara paksa. Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui merasa sedikit gugup, karena jika arai spirit mengetahuinya, itu akan merepotkan. Pada saat itu, Li Yun tidak hanya akan membayar dengan nyawanya, tetapi mereka juga akan terlibat. Tuan muda, apa yang terjadi? Guan Qi, yang berada di sebelah mereka, juga bertanya kepada seorang pemuda di sebelahnya dengan gugup. Pemuda ini juga anggota keluarga Huang, dan identitas serta statusnya jelas lebih tinggi daripada Guan Qi. Guan Qi berbicara menggunakan telepati, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak mengetahui apa yang dibicarakannya. Jangan khawatir, pena tua Guan. Ini mungkin karena rune magic array di atas meja batu lebih kuat bila digunakan pada perisai, dan tidak bisa dibandingkan dengan pedang. Misalnya, perisainya terbuat dari besi, dan pedangnya terbuat dari kayu, jadi pedang itu tidak bisa dibandingkan dengan perisai sama sekali, kata pemuda itu sambil tersenyum. Tapi pedang ini diperkuat oleh ilusion rune magic array. Guan Qi masih bingung. Jadi bagaimana jika itu ditingkatkan dengan ilusion rune magic array? Kamu harus tahu bahwa rune magic array ini berkali-kali lebih kuat daripada ilusion rune magic array. Ini dapat menambah sedikit energi pada perisai, dan ilusion rune magic array milikmu tidak bisa dibandingkan dengan itu bahkan jika itu seratus kali lebih kuat. Pria muda itu menggelengkan kepalanya. Bukankah ini berarti roh formasi sengaja mengincar kita? Guan Qi bertanya. Bukan itu maksudku. Kamu bisa menganggapnya seperti ini. Rune magic array pada perisai lebih kuat daripada pedang, jadi Liaoyun tidak bisa mengalahkan lawan dengan pedang, tapi jika dia menggunakan perisai, dia akan sama dengan lawannya, dan dengan restu dari ilusion rune magic array kami, dia akan menjadi lebih kuat dari lawannya lagi, pemuda itu menjelaskan. Saya mengerti. Setelah mendengarkan penjelasan Huang Tong, Guan Qi akhirnya mengerti. Pada saat ini, Liaoyun, yang berada di domain rahasia, bergerak lagi. Dia tiba-tiba melompat, dan sekali lagi mengayunkan pedang di tangannya ke arah sebaliknya Ye Tianyun. Kaca. Setelah energinya mengenai, hanya suara yang terdengar, dan pedang rune di tangan Liaoyun langsung patah. Apa? Melihat pemandangan ini, kebanyakan orang tercengang. Pan Ying Hui dan Pan Ying Hao sangat terkejut hingga keringat dingin mengucur di punggung mereka. 676. Pedang rune miliknya, yang disihir dengan arah rune ilusi, dipatahkan oleh perisai lawan. Apa yang sedang terjadi? Di alam rahasia, Liaoyun sangat terkejut hingga mulutnya terbuka lebar. Dia bahkan tidak menyadari bahwa tangannya mati rasa karena pukulan keras itu. Tidak hanya gagal mengalahkan lawannya, pedangnya juga patah. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Di luar alam rahasia, orang-orang di pihak Pan Ying Wu segera bersorak setelah tercengang. Mereka secara alami tidak mengerti bagaimana Ye Tianyun tiba-tiba berada di atas angin, tetapi mereka tidak terlalu peduli selama Ye Tianyun berada di atas angin. Namun, ini tidak berarti Ye Tianyun akan menang. Lagipula, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, orang-orang di pihak Pan Ying Wu dengan cepat menekan kegembiraan di hati mereka dan memusatkan perhatian mereka pada dua orang yang bertarung di alam rahasia. Liao Yun, giliranku untuk melawan. Ye Tianyun berkata dengan ringan di alam rahasia. Setelah suaranya turun, dia tiba-tiba bergegas menuju Liao Yun. Di saat yang sama, dia mengangkat tinggi-tinggi perisai di tangannya. Saat berikutnya, perisai itu menghantam Liao Yun seperti palu batu besar. Liao Yun tentu saja tidak mau duduk diam. Meskipun dia tidak berpikir bahwa perisainya dapat melawan-lawan, dia masih secara tidak sadar meraih perisai tersebut dan kemudian menghadapi serangan tersebut. Pada saat yang sama, perisai juga menstimulasi Ki yang kuat. Ledakan. Dua Ki yang kuat bertabrakan, dan suara keras terjadi. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, satu orang ditampar. Yang membuat pipi Pan Ying Hui dan Pan Ying Hao berkedut adalah bukan Liao Yun yang ditampar. Melihat Liao Yun, yang berguling di udara dan mendarat dengan canggung, orang-orang di dalam dan di luar alam rahasia hanya bisa menghela nafas. Aku tidak menyangka Li Yun Hai menjadi begitu kuat. Ini hanya mengalahkan Liao Yun sampai dia tidak bisa melawan. Sebelumnya, ada orang-orang seperti Guan Ki dan pemuda yang memiliki gagasan bahwa perisai harus lebih kuat, namun kini kenyataan secara langsung membuat mereka membuang gagasan tersebut ke dalam pikiran mereka. Sudut Guan Ki dan mulut pemuda itu bergerak-gerak. Untungnya, mereka baru saja menggunakan metode transmisi suara rahasia. Kalau tidak, jika orang lain mendengarnya, mereka akan kehilangan muka. Setelah kecanggungan, wajah mereka langsung berubah muram. Karena bukan perisainya yang lebih kuat, satu-satunya kemungkinan adalah bahwa roh formasi telah melihat melalui susunan rahasia ilusi Liao Yun dan ikut campur, memungkinkan Li Yun Hai mengalahkan Liao Yun. Jika itu yang terjadi, mereka akan berada dalam bahaya. Bagaimanapun, merekalah yang memberikan susunan rahasia ilusi kepada Liao Yun. Saya tidak percaya. Setelah terjatuh beberapa kali, Liao Yun, yang telah ditampar hingga dia mendapatkan kembali keseimbangannya dan menarik nafas sedikit, melambaikan perisai di tangannya dan menghantamkannya ke arah Ye Tianyun. Liao Yun ini sangat cemas hingga matanya menjadi merah. Dia hanya melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Semua orang menggelengkan kepala saat melihat Liao Yun seperti ini. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Liao Yun telah mengaktifkan energi susunan rahasia ilusi di perisai. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Liao Yun meraung di dalam hatinya. Di sisi berlawanan, Ye Tianyun melambaikan perisainya tanpa ragu-ragu. Ledakan. Ledakan lain terdengar saat Ki yang kuat menghantam tanah. Kali ini, sesosok tubuh masih terlempar. Melihat sosok ini, wajah orang-orang Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui semuanya muram. Pan Ying Hui, yang sebelumnya tidak terlihat gugup, langsung menjadi pucat. Karena yang dikirim terbang tetaplah Liao Yun. Bang! Setelah terjatuh beberapa kali di udara, Liao Yun menghantam tanah dengan keras, dan di sampingnya, pecahan perisai itu hancur berkeping-keping. Dia terluka, dan perisainya hancur berkeping-keping. Tanpa pengumuman dari roh formasi, semua orang sudah tahu bahwa Liao Yun telah kalah. Bagaimana ini mungkin? Pan Ying Hui bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan memandang Guan Ki dan pemuda itu dengan marah. Apa yang sedang terjadi? Kekalahan Liao Yun berarti dia harus meninggalkan Pulau Yang Ning selama tiga tahun. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Ini. Pemuda itu dan Guan Ki sangat malu. Mulut mereka hanya bisa bergerak, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat ini, Pan Ying Hao buru-buru menarik Pan Ying Hui, memberi isyarat agar dia tidak kehilangan ketenangannya. Saat itulah Pan Ying Hui mendengus dingin dan mengalihkan pandangannya. Namun, pemandangan ini secara alami dilihat oleh seseorang dengan motif tersembunyi. Pan Ying Hao tentu saja tidak ingin berita tentang mereka yang diam-diam selingkuh menyebar. Kalau tidak, jika itu benar-benar terungkap, wajah keluarga Pan pasti akan dirusak oleh mereka. Pada saat itu, bahkan jika dia adalah masa depan keluarga Pan dan masa depan penguasa Pulau-Pulau Yang Ning, Pan Ki tetap akan menghukumnya dengan berat. Saat ini, yang paling dia khawatirkan adalah apakah roh formasi telah menemukan formasi sihir rahasia yang ilusi. Jika benar demikian, hari-hari mereka akan sulit. Saat pemuda itu, Guan Ki, Pan Ying Hao, dan yang lainnya sangat khawatir, roh formasi berbicara. Anak muda, seperti yang kamu lihat, perisai dan pedangmu tidak bisa dibandingkan dengan lawan sama sekali, jadi aku hanya bisa memenuhi perjanjian kita sebelumnya dan mengambil nyawamu. Suara halus roh formasi bergema di aula. Mendengar bahwa roh formasi tidak menyebutkan formasi sihir rahasia yang ilusi, Pan Ying Hao dan yang lainnya menghela nafas lega, karena ini berarti bahwa roh formasi tidak menemukan formasi sihir rahasia yang ilusi. Meskipun tindakan roh formasi akan menyebabkan mereka kehilangan Liao Yun, mereka tidak peduli sekarang. Setelah suara roh formasi turun, seberkas cahaya melintas di atas aula. Hanya dalam waktu singkat, sinar cahaya ini terkondensasi menjadi pedang cahaya besar. Kemudian, pedang ringan itu diangkat dan hendak menebas Liao Yun yang berada di tanah. Adegan ini menyebabkan Liao Yun gemetar ketakutan. Namun, saat pedang ringan itu hendak ditebas, Liao Yun, yang telah berhati-hati, menggunakan kekuatan terakhirnya untuk berteriak, roh formasi. Tuhan, ada yang ingin ku katakan? Mem, apa lagi yang ingin kamu katakan? Kata roh formasi. Di saat yang sama, pedang ringan yang hendak ditebas juga berhenti di udara. Aku, yang ingin aku katakan adalah, Liao Yun sedikit ragu. Melihat penampilan Liao Yun, Pan Yinghao dan yang lainnya langsung merasakan ada yang tidak beres. Benar saja, di saat berikutnya, Liao Yun mengertakan gigi dan mengambil keputusan, Tuhan roh formasi, yang ingin saya katakan adalah alasan mengapa pedang rahasia saya mampu mematahkan pedang rahasia Li Yunhai adalah karena saya curang. Curang. Mendengar perkataan Liao Yun, semua orang yang hadir sedikit bingung. Mereka tidak mengerti kecurangan macam apa yang bisa dilakukan Liao Yun di bawah pengawasan formasi rahasia. Oh, metode apa yang kamu gunakan? Kata roh formasi. Setelah aku mengatakannya, seseorang mungkin menginginkan nyawaku, jadi aku berharap roh formasi lord dapat menjamin keselamatanku. Kata Liao Yun, setelah memutuskan untuk melepaskan Pan Yinghao dan yang lainnya, dia tidak lagi gugup. Orang terkutuk ini, bagaimana dia bisa begitu tidak tahu malu. Mendengar kata-kata Liao Yun, Pan Yinghao dan yang lainnya mengertakan gigi karena kebencian. Namun, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa melihat bagaimana situasi berkembang. 677 Mungkinkah memang ada rahasia yang tak terkatakan? Jika itu masalahnya, setidaknya Pan Yinghui tidak akan bisa melepaskan diri. Melihat ekspresi Liao Yun, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan hal ini. Dengan pemikiran ini, perhatian mereka secara alami terfokus pada Liao Yun. Sementara semua orang memikirkan hal ini, roh formasi berkata, jika semua yang Anda katakan itu benar, maka saya dapat menjamin kelangsungan hidup Anda. Tuan roh formasi, orang itu sangat kuat. Liao Yun masih khawatir. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, bisakah dia lebih kuat dari Pulau Yang Ning? Lebih kuat dari formasi rune ini. Jangan khawatir, jika apa yang Anda katakan itu benar, saya akan meminta penguasa Pulau-Pulau Yang Ning saat ini untuk melindungi Anda. Roh formasi berkata dengan dingin, suaranya membawa sedikit kemarahan. Segera setelah ia selesai berbicara, cahaya putih tiba-tiba muncul di udara. Segera setelah itu, cahaya putih menyala dan memasuki tubuh Liao Yun. Ini, Liao Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini adalah rune Tracing Mark yang berisi gumpalan jiwaku. Ini terkait erat dengan rune Grand Array di sini. Selama kamu berada di benua langit campuran, rune Grand Array di sini akan dapat merasakanmu. Jika apapun yang terjadi padamu, rune Tracing Mark ini akan segera mengirimkan umpan balik ke rune Grand Array. Pada saat itu, aku akan meminta penguasa pulau saat ini untuk menyelidikinya. Aku percaya bahwa tidak ada seorang pun di seluruh benua langit campuran yang berani menyinggung yang kita pulau Ning. Suara Array Spirit bergema di aula. Itu sebenarnya adalah rune Tracing Mark yang berhubungan erat dengan formasi rune di sini. Mendengar kata-kata roh formasi, Liao Yun langsung menjadi sangat gembira. Dengan rune Tracing Mark ini, mengapa dia takut pada Pan Ying Hao, Pan Ying Hui, dan yang lainnya. Orang-orang di dalam dan di luar dunia rahasia juga sangat iri, karena rune Tracing Mark semacam ini setara dengan jimat penyelamat jiwa. Namun, semua yang kamu katakan pasti benar, jika tidak, tanda penelusuran rune ini akan menjadi mimpi burukmu. Semangat formasi berlanjut. Tuan Roh Formasi, jangan khawatir. Saya, Liao Yun, pasti akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah berhenti sejenak, Liao Yun mulai berbicara, seperti ini. Selain formasi rune yang kamu berikan padaku, aku juga menggambar formasi rune ilusi. Liao Yun ini berbicara omong kosong. Formasi rune ilusi ini bukanlah sesuatu yang dapat ditemukan di manapun. Bahkan pulau yang ning kita tidak memilikinya. Di mana dia akan pergi untuk mendapatkannya. Mendengar kata-kata Liao Yun, seseorang di luar dunia rahasia yang mengetahui apa itu formasi rahasia ilusi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Para tetua dan orang kuat lainnya mau tidak mau mengangguk setuju. Mereka tahu betapa langkanya susunan rahasia ilusi. Meskipun roh susunannya bingung, ia tetap berkata, kalau begitu biarkan aku melihatnya. Saat berbicara, pedang rahasia Liao Yun yang telah hancur benar-benar berkumpul kembali, membentuk pedang rahasia yang sepertinya tidak rusak sama sekali. Kemudian, pedang itu perlahan melayang ke atas aula. Setelah itu, banyak sinar cahaya berkumpul di pedang rune. Setelah beberapa saat, semua orang dapat dengan jelas melihat tanda pada pedang rune ini. Setelah melihat garis-garis ini dengan jelas, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena sebenarnya ada dua runic aray yang tersembunyi di runic sword. Meskipun mereka tidak dapat melihat komposisi spesifik dari dua runic aray, mereka yakin bahwa memang ada dua runic aray yang tersembunyi di pedang. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Liao Yun memang benar. Selain runic magic aray yang diberikan oleh aray spirit, dia juga menggambar runic magic aray lainnya. Dan runic magic aray ini kemungkinan besar adalah runic magic aray ilusi yang disebutkan oleh Liao Yun. Setelah beberapa saat, raungan mara aray spirit bergema di aula, sebenarnya ada runic magic aray yang lain. Di dalam hati Rho Aray, Liao Yun dan yang lainnya sama remehnya dengan semut. Namun, justru semut itulah yang menipu dan menggambar runic magic aray lainnya. Bagaimana tidak marah? Liao Yun buru-buru berlutut di tanah dan memohon belas kasihan, Tuan Rho Aray, ini adalah kesalahan orang rendahan ini, tetapi orang rendahan ini tidak punya pilihan. Seseorang mengancam nyawa orang rendahan ini. Jika orang rendahan ini tidak melakukan ini, dia akan melakukannya. Tidak bisa hidup di dunia ini. Liao Yun terkutuk ini. Mendengar kata-kata Liao Yun, Pan Ying Hao dan yang lainnya mengutuk dalam hati. Karena itu masalahnya, aku tidak akan menyalahkanmu. Rho Aray menjadi tenang dan berkata. Kata-kata ini membuat Liao Yun langsung menghela nafas lega. Dia takut aray spirit akan sangat marah sehingga langsung menamparnya ke dalam tumpukan lumpur. Biarkan aku melihat runic magic aray macam apa ini. Kata Rho Aray. Segera setelah itu, Aula mulai sunyi. Jelas sekali, perhatian Aray spirit tertuju pada runic magic aray. Hanya dalam beberapa saat, suara Aray spirit terdengar lagi. Itu benar-benar sebuah runic magic aray yang ilusi. Aray spirit jelas terkejut. Jelas sekali, kelangkaan Aray sihir rahasia yang ilusi membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget. Baiklah, beritahu aku sekarang. Siapa sebenarnya yang memintamu melakukan ini? Selanjutnya, Aray spirit berkata kepada Liao Yun. Siapa sebenarnya itu? Semua orang menduga kemungkinan besar itu adalah Pan Ying Hui. Meskipun itu bukan Pan Ying Hui, itu ada hubungannya dengan Pan Ying Hui. Namun, Liao Yun harus mengatakannya, jika tidak, tidak akan ada bukti sama sekali. Terlepas dari siapa yang dibicarakan Liao Yun, masa depannya di Pulau Yang Ning telah berakhir. Bahkan Pan Ying Hao dan Pan Ying Hui pun sama. Pan Ki tidak dapat melindungi mereka karena runic magic aray adalah eksistensi yang melampaui penguasa pulau di Pulau Yang Ning. Di bawah perhatian semua orang, Liao Yun mengertakan gigi dan berkata, Tuan Roh Aray, ini. Tanpa disangka, pada saat Liao Yun hendak mengatakan jawabannya, kepalanya miring ke samping dan dia benar-benar terjatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang tercengang saat melihat Liao Yun kehilangan nyawanya dalam sekejap. Pada saat berikutnya, suara kemarahan dari Aray spirit bergema di aula. Sial, kamu benar-benar bersekongkol melawanku dan membunuh seseorang di hadapanku. Siapa sebenarnya itu? Tampil menonjol sekarang. Salah satu murid di alam rahasia benar-benar membunuh seseorang di depan Aray spirit. Pikiran yang sama muncul di benak semua orang ketika mereka mendengar Aray spirit, dan mereka semua membuka mulut lebar-lebar karena terkejut. Namun, kata-kata Aray spirit selanjutnya menghilangkan keraguan mereka. Aray sihir rahasia ilusi yang dapat menghancurkan dirinya sendiri benar-benar mengejutkan. Bangunlah! Aku tahu bahwa meskipun kalian para murid memiliki keberanian, kalian tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, kata Aray. Mendengar perkataan roh formasi, para murid di wilayah rahasia yang sudah gemetar ketakutan menghela nafas lega. Namun, tidak satupun dari mereka yang berani berdiri. Mereka tetap dalam posisi berlutut seperti sebelumnya. Aray spirit secara alami tidak peduli apakah para murid dapat berdiri atau tidak. Kemudian, ia melanjutkan, Dengarkan, Tuhan pulau saat ini. Saya ingin Anda segera menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan menemukan pelakunya. Suaranya membawa martabat yang tidak perlu dipertanyakan lagi yang membuat Panki, yang berada di luar dunia rahasia, langsung berlutut. Lord Aray spirit, jangan khawatir. Saya pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Sebelum Panki selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba bergema di dunia rahasia. Lord Aray spirit, murid ini merasa bahwa pelakunya ada di antara kita, para murid. Hmm, menurutmu siapa itu? Aray spirit sangat bingung. 678. Apa maksudmu? Bagaimana bisa Huang Tongmu memfitnah orang lain begitu saja? Li Yunhai tadi sangat jauh dari Liao Yun, bagaimana dia bisa melakukannya? Belum lagi dia berada di bawah pengawasan Lord Aray spirit. Setelah mendengar ini, orang-orang di sisi Pan Ying Wu di luar dunia rahasia segera berteriak ke sisi Pan Ying Hao. Alasannya adalah karena orang yang mengatakan itu di alam rahasia adalah Huang Tong. Huang Tong sangat berbakat, kata-katanya pasti masuk akal, pasti Li Yunhai mu yang melakukannya. Apakah kalian merasa bersalah sekarang? Mendengar kata-kata pihak lain, pihak Pan Ying Hao secara alami membalas. Cukup, kalian semua tutup mulut. Sebelum orang-orang di kedua sisi dapat mengucapkan beberapa patah kata, suara serius terdengar di tengah aula. Mendengar hal ini, mereka yang semula berencana untuk mengucapkan beberapa patah kata lagi segera mengecilkan leher dan tutup mulut, karena yang berbicara adalah pemilik pulau, Pan Qi. Tidak disangka seseorang benar-benar akan membawa formasi rahasia ilusi ke dunia rahasia. Dan bahkan menimbulkan kemarahan roh formasi. Pan Qi bisa dikatakan sangat marah. Sekarang dia mendengar teriakan kacau dari orang-orang di sekitarnya, dia secara alami menjadi lebih marah. Kenapa kamu bilang dia pembunuhnya? Apakah Anda melihatnya menyerang? Suara roh susunan terdengar di aula alam rahasia. Membalas Lord Array Spirit, saya tidak melihat serangan Li Yunhai, tapi saya merasa Li Yunhai masih mampu menahan ilusion rune magic array milik Liao Yun, dan tidak menarik perhatian Anda, yang berarti Li Yunhai juga menggunakan ilusion rune array ajaib. Karena dia memiliki array ajaib ilusi rune, dia memiliki kemungkinan untuk membunuh Li Yunhai. Huang Tong berkata dengan nada yang tidak rendah hati atau sombong. Anak ini jelas-jelas berusaha mengalihkan perhatian Lord Array Spirit ke Li Yunhai. Mendengar kata-kata Huang Tong, Pan Ying Wu dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat niat Huang Tong? Meskipun mereka tidak senang, mereka juga memiliki pemikiran yang sama dengan Huang Tong, yaitu bahwa Ye Tianyun juga menggunakan array sihir ilusi rune, jika tidak, tidak mungkin dia mengalahkan Li Oyun. Jika itu benar, maka Lin Li dan Li Yunhai sungguh mengejutkan. Dengan pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka, mereka semua melirik Linlong. Oh, aku akan melupakannya jika kamu tidak menyebutkannya, kata roh susunan di alam rahasia. Begitu suaranya jatuh, perisai yang awalnya diletakkan di atas meja di depan Ye Tianyun tiba-tiba melayang ke udara. Semua orang mengerti bahwa roh susunan telah mengambil tindakan. Pada saat ini, semua orang di pihak Pan Ying Wu sangat gugup, karena jika perisai Ye Tianyun benar-benar memiliki susunan rune ilusi, bahkan jika Ye Tianyun telah mengalahkan Li Oyun, tempat kelima masih akan diambil. Pada saat ini, ketika semua orang gugup, roh formasi tiba-tiba mengeluarkan suara. Jelas ia menemukan sesuatu yang berbeda di perisai Ye Tianyun. Aku mengetahuinya, Tuan Ro Arrai, dia pasti menggunakan susunan rahasia ilusi, kata Huang Tong dengan bangga di dunia rahasia. Namun di saat berikutnya, wajahnya langsung berubah jelek, karena roh formasi berkata, tidak ada rune arrai ilusi di perisai, hanya rune arrai di atas meja batu. Tidak mungkin, jika itu hanya susunan rahasia di atas meja batu, tidak mungkin dia mengalahkan Li Oyun. Huang Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa, apakah kamu mencurigaiku? Suara arrai spirit tiba-tiba menjadi dingin. Murid tidak berani. Huang Tong buru-buru berkata, murid tidak dapat mempercayainya. Huff, sejujurnya, Li Yunhai jauh lebih kuat darimu dalam aspek ini, karena dia tidak menyalin formasi sihir rune di atas meja batu, tetapi sedikit memodifikasinya, membuat formasi sihir rune semakin kuat, kata formasi roh. Ternyata runic arrai di dalamnya telah dimodifikasi. Mendengar apa yang dikatakan roh formasi, pipi orang-orang di dalam dan di luar dunia rahasia bergerak-gerak. Mereka tidak mengira Li Yunhai menjadi begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa memodifikasi runic arrai seperti itu. Lord Arrai Spirit, karena dia lebih kuat dariku, mengapa peringkatnya lebih rendah dariku dalam ujianmu tadi? Huang Tong sedikit tidak yakin. Ini wajar karena Li Yunhai melakukan perubahan nanti. Roh formasi berkata, lalu langsung bertanya pada Ye Tianyun, Li Yunhai, apakah seperti ini? Tuan Roh Arrai, memang seperti ini. Ye Tianyun berkata dengan jujur. Li Yunhai, karena kamu memiliki kekuatan untuk melampaui Huang Tong, mengapa kamu hanya menunjukkan kekuatanmu pada saat kritis? Seorang murid Pan Yinghao memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Lord Arrai Spirit, alasan mengapa murid melakukan ini adalah karena saya tidak dapat menjamin bahwa perubahan seperti itu akan berhasil, jadi demi keselamatan, saya tidak melakukan perubahan seperti itu sebelumnya sampai saya harus melakukannya. Kata Ye Tianyun. Yah, itu benar. Kata Roh Formasi dengan nada setuju. Hal ini membuat wajah orang yang bertanya di alam rahasia menjadi sangat jelek. Karena Li Yunhai menang dalam poin ini, maka dalam dua ronde tersebut, mungkin Li Yunhai mengungguli Huang Tong dan menduduki peringkat pertama. Pada saat ini, orang-orang di dalam dan di luar dunia rahasia memiliki pemikiran seperti itu di benak mereka. Namun, dalam penilaian Roh Formasi, karena Ye Tianyun terlalu jauh di belakang Huang Tong di lapisan pertama, dia tidak melampaui Huang Tong, dan hanya melampaui tempat keempat. Dengan kata lain, Ye Tianyun akhirnya mendapat tempat keempat. Saudara Lin, muridmu terlalu luar biasa, dia benar-benar dapat memodifikasi runik Arrai seperti itu. Di belakang Linlong, Liu Gang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Orang-orang di sekitar juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan mereka ke Linlong, menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menjawab. Pantas saja mereka kaget, karena runik Arrai ini berbeda dengan runik Arrai lainnya. Hampir semua ilmu dasar tercakup di dalamnya. Dalam hal ini, hampir tidak mungkin untuk memodifikasinya, tetapi mereka tidak mengharapkan Ye Tianyun untuk melakukannya. Ini karena Yunhai sudah luar biasa lho, aku sudah lama tidak mengajari Yunhai. Linlong tersenyum tipis. Dia secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya, karena jika dia melakukannya, roh formasi pasti akan menimbulkan masalah bagi dia dan Ye Tianyun. Karena Ye Tianyun tidak memodifikasi rune magic Arrai, melainkan menggambar ilusion rune magic Arrai di dalamnya. Arrai ajaib rune ilusi ini terintegrasi dengan arrai ajaib rune asli, membuatnya tampak seperti arrai ajaib rune yang dimodifikasi, secara langsung menipu roh formasi. Arrai rahasia ilusi ini baru muncul bertahun-tahun kemudian di kehidupan sebelumnya, sangat membingungkan, bahkan spirit master pun tertipu, jadi tidak mengherankan jika ditipu oleh roh formasi. Alasan mengapa Linlong mengajarkan ilusion rune rune ini kepada Ye Tianyun adalah karena dia takut Pan Yinghao dan yang lainnya akan memainkan beberapa trik, tapi dia tidak berharap itu menjadi seperti yang dia harapkan. Oke, kompetisi lapisan pertama dan kedua sudah selesai. Selanjutnya, kita akan langsung membuka lapisan ketiga alam rahasia, dan hanya lima murid teratas yang bisa masuk. Dalam suara roh formasi, sebuah pintu tiba-tiba terbuka di dinding di sisi aula. Jelas sekali, ini adalah pintu masuk ke lapisan ketiga. 679. Setelah lima orang memasuki pintu, orang-orang di luar wilayah rahasia yang belum pernah melihat pembukaan lantai tiga semuanya kecewa, karena mereka tidak dapat melihat situasi di dalam lantai tiga. Beberapa orang yang telah melihat pembukaan tingkat ketiga sebelumnya mulai menjelaskan, orang-orang yang memasuki tingkat ketiga harus mengandalkan keberuntungan mereka sendiri untuk mendapatkan barang-barang di dalamnya. Para leluhur sengaja tidak membiarkan kesempatan seperti itu terjadi. Diumumkan kepada publik, sehingga orang luar tidak dapat melihat tingkat ketiga. Setelah memasuki pintu, Ye Tianyun melihat kilatan cahaya putih di depannya. Ketika cahaya putih menghilang, dia menemukan dirinya berada di sebuah lembah. Ada banyak pohon di lembah, burung dan binatang berkeliaran di dalamnya. Tidak ada bedanya dengan hutan di luar. Dan tidak ada orang lain di sekitarnya, jadi empat orang lainnya seharusnya berada di tempat lain di lantai tiga. Kudengar ada beberapa harta karun yang disembunyikan di lantai tiga ini, dan semua orang hanya bisa mendapatkannya secara kebetulan. Tapi aku akan mengesampingkannya dulu, dan menyelesaikan apa yang Tuhan minta agar aku lakukan terlebih dahulu. Berpikir demikian, Ye Tianyun mulai berjalan di lembah. Pertumbuhan rumput kapur beku ungu mengikuti pola tertentu, dan Ye Tianyun sekarang mencarinya berdasarkan pola ini. Setelah berjalan setengah jam, Ye Tianyun tersenyum karena dia menemukan jejak tumbuhnya rumput kapur beku ungu. Itu harusnya di depan, di tengah gunung. Ye Tianyun berpikir dalam hatinya. Namun, saat dia hendak bergerak maju, tiba-tiba terdengar suara berisik di hutan di depannya, dan kemudian seekor beruang hitam besar muncul di depannya. Melihat beruang hitam ini, Ye Tianyun merasa sedikit gugup, karena beruang hitam ini tampaknya sangat kuat, dan dia tidak dapat menghadapinya. Aduh-aduh. Setelah hanya berhenti sejenak, beruang hitam itu segera meraum dan bergegas menuju Ye Tianyun. Dengan postur beruang hitam tersebut, ia bahkan tidak bisa melarikan diri, sehingga ia hanya bisa gigit peluru dan memukul beruang hitam tersebut dengan tinjunya. Namun, kekuatan tinjunya tidak berpengaruh sama sekali pada beruang hitam itu. Ia langsung ditampar oleh telapak tangan beruang grizzly. Ye Tianyun, yang jatuh ke rumput di bawah, hanya merasa pusing, dan tubuhnya serasa akan hancur. Untungnya, pukulan ini tidak berakibat fatal. Saat ini, Ye Tianyun buru-buru berjuang untuk berdiri. Saat dia berdiri, beruang hitam itu menamparnya lagi. Terburu-buru, Ye Tianyun hanya bisa mengambil perisai tadi untuk memblokir. Bang, cakar besar beruang hitam itu menghantam perisai. Menurut pendapat Ye Tianyun, bahkan jika dia menggunakan perisai, beruang hitam masih bisa menamparnya. Tapi yang tidak dia duga adalah dia hanya mundur beberapa langkah. Perisai ini benar-benar berfungsi. Melihat perisai itu, Ye Tianyun tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia dengan santai meraih perisai ini ketika memasuki lantai tiga. Dia tidak menyangka bisa memblokir beruang hitam ini. Tentu saja, Ye Tianyun tidak akan senang jika dia bisa memblokir perisai seperti ini. Alasan mengapa dia senang adalah karena dia tidak mengaktifkan susunan rune pada perisai. Jika perisai itu bisa memblokir beruang hitam tanpa mengaktifkan lingkaran sihir risai, bukankah ia bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan jika diaktifkan? Inilah alasan mengapa Ye Tianyun sangat bahagia. Saat Ye Tianyun sangat gembira, Hei Siong menamparnya lagi. Kali ini, Ye Tianyun langsung mengaktifkan ilusion rune arrai di perisai. Segera setelah diaktifkan, energi yang lebih kuat segera muncul dari perisai. Di saat yang sama, telapak tangan Hei Siong juga menamparkan. Bang, suara keras terdengar, Ye Tianyun tidak bergerak, tetapi beruang hitam itu mundur beberapa langkah. Tentu saja, Ye Tianyun sangat gembira. Saat ini, dia langsung meraih perisai itu dan menghantamkannya ke arah Hei Siong. Pada awalnya, beruang hitam masih mampu melawan, tetapi setelah beberapa saat, jelas tidak bisa. Pada akhirnya, ia malah ingin melarikan diri. Bagaimana Ye Tianyun bisa membiarkannya lolos? Tentu saja, dia menghancurkannya sehingga beruang hitam itu bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Setelah menghancurkan beberapa saat, dia langsung menghempaskan beruang hitam itu ke tanah. Apa yang membuat Ye Tianyun tertekan adalah dia tidak mendapatkan apapun dari beruang hitam ini, bahkan inti binatang pun tidak. Setelah beristirahat sebentar, Ye Tianyun terus berjalan menuju lereng bukit. Di tengah lereng bukit, setelah pencarian yang cermat, Ye Tianyun benar-benar menemukan rumput kapur beku ungu. Namun, satu saja jelas tidak cukup, jadi dia terus mencari. Dalam dua jam berikutnya, dia menemukan dua batang rumput kapur ungu beku. Sepanjang jalan, dia juga bertemu dengan beberapa binatang buas. Namun, dengan perisai di tangannya, dia dengan mudah membunuh binatang buas tersebut. Hanya perlu mencari satu lagi. Memikirkan nomor yang diinstruksikan Lin Long, pikir Ye Tianyun dalam hatinya. Segera setelah istirahat sejenak, dia mulai mencari lagi. Kali ini, setelah hampir setengah jam, dia masih tidak menemukan jejak rumput kapur beku ungu. Namun, dia tidak berkecil hati, karena dia tahu bahwa ada cukup banyak rumput kapur beku ungu di sini. Selama dia bersabar, dia bisa menemukannya. Saat dia hendak melanjutkan berjalan ke depan, tiba-tiba terdengar suara dari bawah lembah. Mendengarkan suaranya, sepertinya seseorang sedang bertarung dengan sejenis binatang buas. Sambil berpikir, Ye Tianyun berjalan ke arah itu. Setelah berjalan beberapa saat, dia melihat seorang pemuda melalui pepohonan di depannya. Pemuda ini memiliki wajah yang dingin dan sombong, siapa lagi selain Huang Tong sebelumnya. Yang bertarung dengan Huang Tong adalah seekor harimau tutul besar. Kekuatan harimau tutul ini jelas jauh lebih kuat daripada beruang hitam yang pernah dihadapi Ye Tianyun sebelumnya. Apa yang Ye Tianyun tidak duga adalah meskipun harimau tutul ini tampak kuat, Huang Tong membunuhnya dalam beberapa gerakan. Alis Ye Tianyun tidak bisa menahan cemberut, karena dia menemukan bahwa kekuatan Huang Tong sangat kuat, begitu kuat sehingga itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh orang seusia mereka. Aku harus berhati-hati nanti, jangan temui Huang Tong ini. Ye Tianyun diam-diam berkata di dalam hatinya. Dengan pemikiran ini, dia tidak berani bergerak, tetapi dengan hati-hati berbaring di rumput di depannya. Ketika Huang Tong pergi dan pergi jauh, dia berdiri dari rumput dan pergi ke arah yang berlawanan. Tanpa disadari, satu jam lagi telah berlalu, dan Ye Tianyun masih belum menemukan rumput kapur beku ungu. Namun ia juga mendapat beberapa keuntungan, yaitu ia menemukan buku tentang Sastra Rune di sebuah rumah bobrok. Isi buku ini sangat sedikit, tetapi ada pengetahuan yang belum pernah dia ketahui sebelumnya, dan dia bahkan belum pernah mendengar Lin Long menyebutkannya, yang membuatnya sangat gembira. Mengetahui bahwa ini bukan waktunya untuk belajar, Ye Tianyun menyimpan buku itu dan terus mencari rumput kapur beku ungu. Setengah jam berlalu, kali ini, dia akhirnya menemukan jejak rumput kapur beku ungu. Saat dia berjalan menuju tempat itu, terdengar suara orang berkelahi di depannya. 680 Setelah berjalan beberapa saat, Ye Tianyun berhenti dan melihat ke bawah melalui dahan dan dedaunan pepohonan. Dia bisa melihat seorang pria dan seekor binatang bertarung tidak jauh dari situ. Binatang itu adalah serigala liar dengan pinggang setebal ember. Pria itu adalah seorang pemuda, salah satu dari lima orang yang masuk. Dia tidak mengenal pemuda itu. Dia hanya tahu bahwa nama belakangnya adalah Kian Hao. Kian Hao, yang memegang pedang rune, jelas jauh lebih kuat dari serigala liar, tapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap serigala liar yang sangat lincah itu. Dibandingkan dengan beruang hitam yang dihadapi Ye Tianyun sebelumnya, kekuatan serigala liar ini jelas jauh lebih lemah. Satu-satunya hal yang dapat digunakannya adalah fleksibilitasnya. Namun, kelenturan serigala liar ini hanya bisa bertahan untuk sementara. Setelah menunggu beberapa saat, dia hanya mendengar suara, pa, dan langsung ditampar oleh pedang Kian Hao. Tamparan ini membuat serigala liar itu terbang sejauh tujuh atau delapan kaki. Kian Hao merasa serigala liar itu pasti terluka parah akibat pukulan yang begitu berat, jadi dia tidak segera bergegas, tetapi berjalan perlahan. Pada saat ini, serigala liar, yang seharusnya terluka parah dan jatuh ke tanah, tiba-tiba melompat, lalu melarikan diri kembali. Kian Hao jelas tidak mengharapkan ini. Saat dia tertegun, serigala liar itu telah melarikan diri lebih dari 200 kaki jauhnya. Dengan jarak sejauh ini dan fakta bahwa serigala liar itu tidak terluka, mustahil bagi Kian Hao untuk mengejarnya. Jadi dia tidak mengejarnya, dan hanya bisa menggelengkan kepala dan menghela nafas dengan menyesal. Di sisi lain, Ye Tianyun terkejut karena dia menemukan bahwa serigala liar itu benar-benar berlari ke arahnya. Menurut situasi ini, dia pasti akan terekspos setelah beberapa tarikan nafas. Dia belum ingin bertemu Kian Hao dan yang lainnya. Untungnya, ketika jaraknya beberapa meter darinya, serigala liar itu berbalik dan lari dari sisinya. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah Kian Hao segera pergi. Pedang rune Kian Hao tampak kuat, tetapi kenyataannya, itu hanya setingkat pedang rune orang biasa. Itu benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan perisainya. Jika dia menghadapinya, dia pasti bisa mengalahkannya. Ye Tianyun diam-diam membandingkan di dalam hatinya. Meskipun ketika dia masuk, tetua mengatakan bahwa roh lapisan ketiga tidak akan membiarkan orang di dalam untuk menyerang satu sama lain, dan jika ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang, roh tersebut akan segera meminta mereka untuk pergi. Tapi setelah apa yang terjadi pada Liao Yun, dia tahu bahwa tidak ada yang mutlak di dunia ini, jadi dia tentu harus berhati-hati. Setelah Kian Hao pergi dan memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya, Ye Tianyun berjalan ke arah rumput kapur beku ungu. Segera setelah itu, Ye Tianyun menemukan rumput kapur beku ungu di dalam gua. Melihat rumput lemon beku ungu tumbuh di dalam gua, Ye Tianyun secara alami sangat gembira. Setelah saya mendapatkan rumput lemon frost ungu ini, saya akan dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Tuhan saya. Lalu, saya akan mencari harta karun lainnya. Ye Tianyun berpikir dalam hati sambil berjalan menuju rumput lemon beku ungu. Segera, dia mengeluarkan rumput kapur beku ungu dan memasukkannya ke dalam cincin ruang rune yang dia bawa. Pada saat ini, serangkaian langkah kaki terdengar dari luar. Sosok yang dikenalnya muncul di depannya. Itu adalah Kian Hao. Melihat postur Kian Hao, wajah Ye Tianyun tiba-tiba menjadi muram, karena dia bisa melihat bahwa dia sedang diikuti oleh Kian Hao. Serigala liar itu tiba-tiba berubah arah ketika ia berlari melewatinya. Aku tahu ada seseorang di sana, jadi aku berpura-pura pergi dan diam-diam bersembunyi. Benar saja, aku melihatmu, Li Yunhai. Kamu sebenarnya mengira aku tidak melihatmu. Kamu pikir aku-aku sama bodohnya denganmu, hahaha. Melihat Ye Tianyun, Kian Hao sangat bangga. Kian Hao, jangan menghalangi pintu masuk gua jika tidak ada pekerjaan lain. Ye Tianyun berkata dengan dingin. Saat ini, dia tidak ingin terlibat dengan Kian Hao. Maaf, ada yang harus saya lakukan. Saya ingin bertanya, apakah ramuan yang baru saja Anda keluarkan adalah rumput kapur beku ungu? Rumput kapur beku ungu ini bagus. Saya ingin menemukan benda ini ketika saya masuk, tetapi sayangnya, saya bahkan tidak menemukannya setelah berjalan sekian lama. Melihatmu, aku kira kamu sudah mengambil beberapa, kan? Kian Hao menatap Ye Tianyun, matanya bersinar. Tidak ada komentar, kata Ye Tianyun. Oh, lalu aku hanya bisa mengambil cincin luar angkasa rune di tanganmu. Kian Hao berkata sambil menyilangkan tangan. Melihatnya, dia tampak sangat percaya diri untuk mengambil barang-barang Ye Tianyun. Kian Hao, pertarungan tidak diperbolehkan di alam rahasia. Belum lagi, bahkan Liao Yun pernah dikalahkan oleh ku sebelumnya. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Ye Tianyun menatapnya dan berkata. Dia tidak ingin bertengkar dengan Kian Hao, tapi itu tidak berarti dia takut padanya. Bagaimana jika kamu menambahkan kami? Pada saat ini, suara seperti itu tiba-tiba datang dari sisi kanan, diikuti oleh dua remaja yang keluar dari balik pohon ke arah itu. Keduanya adalah dua dari lima lainnya, Jiang Kai dan Peng Wenlin. Kapan mereka bertiga berkumpul, melihat dua lainnya, murid Peng Wenlin tiba-tiba menyusut. Tampaknya pihak lain benar-benar memiliki beberapa trik. Mereka tidak takut diusir oleh formasi roh. Namun, memikirkan formasi ilusion rune diperisainya, Ye Tianyun sedikit lega. Ketika Lin Long mengajarinya lingkaran sihir rahasia ilusi, dia secara alami menceritakan semua yang dia ketahui tentangnya. Li Yun Hai, jadilah anak yang baik dan keluarkan barang-barang berhargamu. Iya, tentu saja, itu termasuk rumput kapur beku ungu, lalu berlutut dan memohon kepada kami. Mungkin kami tidak akan mempersulitmu. Qian Hao berkata dengan bangga. Begitu suara itu turun, wajah Qian Hao segera berubah, karena dia menemukan bahwa Ye Tianyun di depannya sudah bergegas ke arahnya. Perisai di tangannya telah membangkitkan Qi yang kuat. Anak ini sebenarnya tidak bermain sesuai akal sehat. Qian Hao, yang terkejut dan marah, buru-buru mengayunkan pedang rune di tangannya, tapi sudah terlambat. Sebelum kipada pedang rune dibangkitkan, dia sudah terkena perisai Ye Tianyun. Bang! Qian Hao langsung hancur lebih dari 10 meter jauhnya, dan ketika dia jatuh, dia bahkan menghancurkan sebuah batu menjadi beberapa bagian. Peng Wenlin dan Jiang Kei, yang memandang Qian Hao, sama-sama terkejut, karena kepala Qian Hao sudah dimiringkan ke satu sisi, dia mati begitu saja. Nak, beraninya kamu membunuh Qian Hao. Keduanya tidak percaya. Ye Tianyun hanya melihat keduanya dengan dingin dan tidak mengatakan apapun. Orang-orang ini jelas punya cara untuk menghindari pelacakan roh, jadi dia secara alami tidak bisa menahan diri, jika tidak, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Meskipun dia memiliki formasi ilusion rune, yang dapat menjamin bahwa pihak lain tidak memiliki sesuatu yang lebih kuat, jadi wajar saja, dia secara alami ingin membuat mereka lengah dan membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Setelah dilatih oleh kakeknya dan Lin Long, bagaimana dia bisa mudah dihadapi? Secara alami, dia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih keunggulan. Li Yunhai, kami akan membalaskan dendam Qian Hao.